Intro Perkenalkan saya adalah Noran Updat, MC Psikolog Mbak Vera adalah dosenku dan juga salah satu sahabat di mana aku terus belajar Jadi aku sangat berterima kasih hari ini bisa berkolaborasi dengan Mbak Vera Wuli Mbak Noran Updat, tenang ya Sengaja saya undang karena tadi kita butuh proval, kita butuh model Bahwa usia umur berapapun kita bisa tetap mampu ngelola emosi di level yang optimal Selamat bergabung ya sahabat-sahabat Vera Wuli, sahabat-sahabat Noran Updat Jadi kita mau menyelami kedalaman emosi kita masing-masing hari ini Jadi kalau dari salah satu penelitian, emosi yang kita rasakan Pada suatu kejadian, jangan-jangan cuma levelnya di level 20-30% Dan sisanya adalah amplify dari emosi-emosi sebelumnya Jadi apa yang mendasari Emosi negatif kita adalah takut, anger, bitter gitu Pesimis, malu, itu semua emosi negatif Nah orang-orang yang gagal untuk bisa mengelola emosi negatifnya Akan gagal untuk bisa relax, gak mudah marah, optimis, yakin pada diri Saat emosi terabaikan, dia tersimpan di alam bawah sadar Munculnya kapan, nanti in random keluar dalam momen-momen Yang cukup related aja sedikit atau banyak Ya akan memicu emosi-emosi dalam tingkatan yang besar Ketika Anda mengabaikan emosi negatif, perasaan Anda akan flat Anda pernah gak punya kesedihan mendalam Kemudian Anda berusaha mengatakan, aku baik-baik saja gitu Taukah apa yang Anda rasakan kemudian dalam 1-2 bulan ke depan Anda akan merasa flat, datar Ya persis seperti kalau lagi menggambarkan heart rate Tiba-tiba emosinya flat, sama dengan emosi cinta Eh tiba-tiba si dia bikin marah, bikin kecewa Bikin Anda sedih, bikin Anda gusar Bikin Anda pengen balas dendam gitu kira-kira Anda punya emosi-emosi negatif Itu kan orang putus cinta mau di olahraga, naik gunung Menikmati pemandangan, semuanya suara-sara happy Ternyata yang dirasakan gak demikian Jadi inkongruen Dampaknya apa? Itu yang bikin Anda terganggu sebetulnya Emosinya gak pernah terselesaikan Gak diekspresikan dengan tepat Bahkan tubuh Anda ngeresponsnya juga tidak tepat Ya ada korelasi yang positif Antara masalah emosional Dengan masalah fisik khususnya penyakit-penyakit autoimun Makanya mereka dengan penyakit autoimun Biasanya ya orang-orang yang sering sekali Gagal untuk bisa mengekspresikan emosinya dengan tepat Anda butuh paham perasaan Anda itu valid Anda boleh Boleh punya rasa sedih That's your right gitu Boleh marah Saat Anda terabaikan Anda boleh untuk merasa sangat kecewa misalnya That's okay Karena semua emosi yang kita punya butuh kita mampu rasakan Orang boleh punya emosi apapun Oke Gak ada yang salah Yang keliru ketika wujudnya dalam bentuk perasaan Ternyata meledak-ledak Di dalam otak itu kita ada yang namanya sistem limbik Di dalamnya ada yang bernama amigdala Di sini tertulis bagaimana dia bisa menginfluence emosi Motivasi Mengontrol emosi Merespon rasa takut Dan menginterpretasinya Kan biasanya kita pernah nangis dong Pada saat air mata itu keluar Itu adalah bagian dari kerjanya amigdala Pada saat kita misalkan melihat sebuah gelas plastik Amigdala memberikan tadi alarm Pemicu untuk mengingat emosi Oh ini dikasih sama suamiku loh dulu Makanya setiap menggunakan ini Rasanya tuh kayak lagi bareng sama dia aja Kita bisa menghadapi situasi respon Sedang mengambil keputusan untuk fight Atau kita justru mengambil keputusan untuk flight Ketika fight bukan berarti kita bertengkar Tapi ketika fight justru kita sedang mencari jawaban dari why Why momennya sedang kita gali Gali untuk tahu Marah Kenapa semarah ini sih? Bukan aku marah karena kamu Bukan langsung begitu Tapi kenapa aku bisa marah dan terpicu marahnya karena si kamu? Karena yang membuat kita marah Belum tentu si kamu Di sini kita sedang mencari cara Agar kita bisa dapat berpikir secara rasional Why momen tuh seperti apa? Yang pasti dengan mengakui dulu Oke marah Bukan dengan kata-kata I'm okay Beda ya kalau kayak gitu Kita sebenarnya sedang mengabaikan Tapi kalau kita flight Apa sih yang terjadi sama kita? Ternyata kita justru mengambil keputusan dengan berbalik arah Kita pergi dari masalah tersebut Kita bisa dengan memendam Kita tidak mencari why reasonnya tadi Antara kejadian berupasi COVID-19 Misalnya itu adalah kejadian Peristiwa yang memicu sesuatu di otak Anda Bagian mana yang terpicu Tadi Kak Nuranda bilang Di amikdala Si amikdala tadi akan kasih instruksi ke hypothalamus Hypothalamus ini kasih instruksi lagi ke dua part di sana Sistem syaraf simpatitik yang otonom sama adrenal Dampaknya apa? Pada saat Anda punya emosi tertentu Lihat Jantung Anda berdetak dengan cara tertentu Nafas Anda bisa pendek-pendek Atau sangat memanjang It depends pada emosi yang Anda rasakan pada saat itu Aliran darah Anda Sistem pencernaan Anda Semua terpengaruh Termasuk yang berkaitan dengan otak-otak yang lunak Wajarkan Kalau sebuah emosi secara ekstrim Anda rasakan Ya secara berkepanjangan Ekstrim gitu Sedih Panjang Lama sedihnya Padahal saat sedih Tubuh Anda langsung ngasih instruksi Kayak seperti pengen tiduran gitu Karena dia sangat low Jadi tubuh kita tuh nurun semua Mulutnya aja nurun Bahkan nunduk yang Pada saat Anda mengalami suatu kejadian Otak Anda langsung berespons Jadi pusat itu di otak Bisa terjadi situasi yang namanya emotional hijack Ada saat kita tidak bisa mengemas emosi kita tadi Dengan tepat Justru yang terjadi High emotion Nah ketika setinggi ini Ini yang jadi masalah Kita berharap Kita tidak pernah berada dalam situasi Emotional hijack Anger Aggressiveness Cemas atau anxiety Itu semua diturunkan secara genetis Namun levelnya Ada ekstrim Ada yang enggak Coba kita lihat Ibu Anda atau ayah Anda yang punya kecemasannya seperti Anda Nah kemudian Pol asu orang tua kita Orang tua yang hangat kah Orang tua yang peka dan sensitif Atas perubahan-perubahan emosi anaknya Atau abai Atau bahkan terlalu mengkontrol Sehingga Anda punya kemarahan yang terpendam Punya aksi-aksi rebalis Yang selalu ingin Anda tampilkan Lihat Selama Anda kecil Selama Anda nanti memasuki masa pubertas Anda terlatih untuk mampu mengelola emosi Anda Enggak Emosi gagal dipahami Mengapa dia muncul Anda enggak mungkin bisa mengelola emosinya Dan ketika Anda gagal Mengelola emosi Anda Mengelola perilaku Anda Anda akan Jadi orang-orang yang bermasalah Sejak kecil dan remaja Ketika Anda dinilai bermasalah Anda juga Bereaksi negatif Atas penilaian tersebut Kemudian Anda Semakin ekstrim Emosinya Dampaknya pada Anda Tiba-tiba dari ke dewasa Wah sudah susah saja di luar pokoknya Kita gara-gara Name the feeling Siapa yang Anda rasakan Iya tadi cemas Cemas akan apa Cemasnya di level berapa Levelnya tadi 90% Mbak Fera Oh tinggi banget Yuk kita evaluasi Kecemasan 90% Itu apa yang membuat Anda Merasa cemasnya sampai 90% Sampai di level 9 Apanya yang membuat Anda khawatir Apanya yang membuat Anda cemas Name the feelings Leveling the feelings Pada saat Anda sedang berpikir tentang ini Anda sedang switch Dari respons emosional Menuju respons yang rasional Saat itu Anda mampu Melolong emosinya dengan lebih baik Saya tanya kemarin Anda Ya kita sesi Level si istri Si istri di level berapa Ya kemarahan waktu itu Oh dari 10 Mbak Fera Buat diri Anda itu Filmnya di level berapa Sebetulnya Kamar mandi kering Level 4 sih Memang buat Anda punya kemarahnya Di level more than 10 Iya Dari mana datangnya ya Relevan gak untuk Diberikan ke suami Anda Enggak sih Valid gak emosinya Tapi emosinya valid gitu Saya marah sekali Sumbernya dari mana Sejak kapan Anda mulai marah Tentang kamar mandi yang basah Oh Waktu saya kecil Mbak Mama saya sangat Suka kamar mandi kering Rumahnya rapi Wandai dia bikin kamar mandinya Becek waktu dia masih kecil Ibunya marah sekali Dia benar-benar Habis-habisan dimaki ibunya Ya Sampai dia punya dendam Sama ibunya terkait Kamar mandi kering dan basah Itulah yang tercetus Untuk suaminya Ketika suaminya Mengulang peristiwa yang sama Dan dia tiba-tiba sadar Oh my god Cuma level 4 Valuenya buat dia Emosinya di level 10 Is it relevant gitu Tanyakan pada diri Anda Feeling saya relevant gak Konteksnya tepat gak Enggak sih Karena cuma tentang kamar mandi Hello gitu This is your spouse Nah Receivernya siapa Sebenarnya itu kemarahan Buat pasangan Atau buat your mom My mom Katanya yes Tapi unfinished Mari kita kelola gitu Karena dampaknya kepasangan apa Aftermathnya apa Coba kita reappraisal Akhirnya dia reappraisal Iya Kita memberi nilai ulang Tentang apa yang dirasakan Tentang kemarahnya terhadap ibunya Sampai akhirnya dia mampu Berempati Tentang ya Waktu itu momnya Kayaknya lagi dalam situasi Yang gak uneasy So Ya Is it relevant Untuk di keep Perasaan marahnya Enggak gitu Suddenly Dia memaafkan Kejadian tersebut Look at that gitu ya Ketika kita reappraisal Memberikan nilai ulang Tiba-tiba kita mampu Melolong emosi kita Dan ingat ya Pada saat Anda punya emosi Tertentu kan Responsor emosional Jadi otak kan Ngasih perintah Untuk bersponsor emosional Nah biar terkelola dengan tepat Kita butuh switch Ke level rasional Ya ada Aktifitas harian yang butuh kita lakukan Tidur lah yang cukup Karena tidur kurang dari 8 jam Itu akan membuat Tolerasi emosi Anda Tolerasi frustrasi Anda Sangat rendah Jadi mudah marah-marah Eksersis gak Minimal 15 menit deh Karena tubuh manusia itu Dynamic Anda butuh selalu bergerak Makamnya juga bergizi Lucunya tiap Anda stres Anda suka makan makanan Yang tidak bergizi Dan berlemak Semakin Anda makan yang gak sehat Semakin Anda sebetulnya Respons emosionalnya buruk Bayangkan pencernaan Anda Anda adalah Your second brain Punya me time berkualitas Tanpa punya waktu Punya momen Untuk diri Anda sendiri Masuk ke dalam Anda gak bakal pernah Benar-benar ready Untuk terkoneksi kembali keluar Jangan lupa Aspek sosial Anda butuh pertemanan Support system Keluarga Bina komunikasi yang efektif Bukan basisnya emosional Tapi komunikasi yang Becuk-becuk Sesuai konteks Rasional Dan measure hidup Anda Seimbang Sebetulnya Emosi butuh Saudara ekspresi kan Asal ekspresinya tepat Kemarahan misalnya Ketika Anda melempar sepatu Anda Pada orang lain Itu bukan kemarahan Itu agresiveness Jadi Hati-hati Habis agresif Ada satu lagi Anda akan sampai ke level yang Violent Kalau udah violent Anda udah sampai masuk Kerana hukum nanti Kalau punyanya anger Cuma bilang gini aja Saya marah Saya gak suka Jadi marahnya Pada isunya Not to the person Jadi emosi Butuh selalu di ekspresikan Namun ekspresinya yang tepat Ini mengelola emosi Maksudnya mengelola Ekspresi emosi kita Nah gitu kira-kira Jadi cara satu-satunya Untuk menyampaikan perasaan Anda Adalah Anda menceritakan Jadi dimulai dengan I message Dimulai dari saya Aku merasa sedih Aku marah Aku merasa terabaikan Kalau dalam perselingkuhan Bukan nuduh Kamu selingkuh Gitu kan ya Enggak Tapi Aku khawatir bahwa Aku akan sangat terluka Ketika Merasa Dikianati Karena Merasa tertolak Aku merasa sangat Buruk tentang diri aku sendiri Look at that Itu namanya I message Buka diri ke pasangan Itu jauh Lebih efektif Dipahami Dan impactnya Jauh lebih positif Karena laki-laki dimanapun Responsnya cuma dua Dia akan Protect you Melindungi Anda Karena Anda terlihat Butuh perlindungan Atau dia jadi agresif Menyerang Anda Ketika dia merasa Diserang oleh Anda Betul Setuju aku Dan tadi sudah terinfo Dari Mbak Vera Bahwa ketika kita Akhirnya bisa Sharing dengan I message Otomatis kita Belajar bersama Untuk mengenali Emosi tadi Belajar bersama Untuk merasakan Mengakui Dan mengizinkan Nanti ada diskusi Akhirnya dua arah Akhirnya Membuahkan hasil Komunikasi yang sehat Kan ini juga Bentuk dari Healthy communication Dan healthy boundaries Antara Relasi kita Dengan pasangan Terima kasih Pertanyaannya Dan terima kasih Mbak Vera Penjelasannya Keren banget Terima kasih Terima kasih